Lo yang penasaran gue yang nanya, lo yang penasaran gue nanya arusnya gue penasaran nih bel di tulang lagi Halo selam Tubers, selamat datang kembali ke channel paling hit dan kekinian Selam Tube TV Barang kita berdua pasirnya yaitu duo kabel King Obel, Patrika di playlist Selam Review, Julie Tiu, Cus Hmm, anak gue mah cantik, bodinya bagus, hidungnya malah yang lucu, jangan panik banget ini Apa lagi sih ini? Kok lagi viral banget kan ya ini? Itu dia, sekarang kan lagi banyak banget yang viral kasusnya Ayu Tingku yang bikin semua galaki Indonesia Raya Merdeka ini booming Booming, wow, kenapa tuh? Karena tadi, jangan kan orang lain gitu kan, gue aja tadi udah memparodikan kan gaya Ayah Ojak ya Saat diwawancara sama Info Taiman waktu itu, yang ngebanding-bandingin anaknya dengan orang lain Ternyata itu tuh yang viral, gue emang cantik ya, gimana tuh? Ya mau begitu, nah nanti lo parodikan juga ya Enggak Tunggu sadar, daripada gue ngeliatin Patrika parodikan Ayah Ojak yang tadi, gue dan pasti lo juga penasaran kan? Seperti apa, parodi-parodi Ayah Ojak yang ada di luar sana Hmm, pelanggan-pelanggan Yuk, ini dia Duita kali ini menjadi viral saat Ayah Ojak dan Umi Kalsum berbicara di hadapan media nih, Bel Yap, bener banget Pat, gue juga sering banget liat di media sosial dan banyak banget lo yang dijadiin parodi Wah, ternyata banyak juga ya hatersnya Ayu Huss, jangan julid, wajar sih ya secara gitu loh, pabrik figur, gak heran kan banyak yang suka dan julid kayak lo gitu Pat Ih, gue gak julid kok Bel, tapi... Tapi apa, terus nyari Tinting kan? Nah ini baru bener, langsung aja yuk kita liat beritanya Enggak semudah itu Dia kan karena udah ketahuan Kalo dia gak ketahuan, gak bakalan dia minta maaf Masih terus ngebully cucu saya gitu aja Cucu dan anak ayah Kita kan gak punya dosa Mungkin kalo Ayu mah masih bisa ya ini Tapi ini kalo Bilkis, kalo di MPD baca kan Sekarang udah bisa nonton Youtube atau gimana gitu Kan dia punya anak, dia juga seorang janda gitu loh Dia seorang single parent juga, tapi keterlaluan Itu namanya manusia wanita berhati iblis Buat hetero-hetero yang julid, punya hati dajjal, iblis Jangan sekali kalah Ada mumpet sekarang, Masih pada mumpet pada dia Karena takut, bener-bener ya, jangan main-main sama saya Tunggu aja, tunggu pada dikumpulin kalian semua Kamu jangan suka macem-macem ya sama anak ayah saya Kalau anak saya punya salah sama kalian semuanya, boleh kalian dulu Itu wanita, sesama wanita lagi Berarti dia wanita-wanita iblis ya Tuh kan banyak banget kan klarifikasi Eh bukan klarifikasi sih, maksudnya parodiin Ayah Ojak yang bilang Anak gue mah cantik, bodinya mah bagus gitu kan Viral banget loh Tuh, dan ada juga yang gue juga sempat FVP juga di tiktok ya Itu memperludikannya sampai kepalanya Terus badannya badannya badan orang lain, terus ada juga ngedubbing Terus ada juga yang mereka dubbing dan Ayah Ojak banget gitu loh Pas banget intonasinya gitu Coba ya, seandainya gue ayah Ojak terus lu netizen ya Gue udah bingin lu tidurin gue ya Iya boleh deh Jadi anak gue mah cantik, bodinya bagus, hidungnya mancung gitu aja ya Ya lebih kurang begitulah antara pas atau enggak dengan gue itu apa namanya Ini kita aja disini Yuk coba ya Cantik apa? Cantik, bodinya bagus, hidungnya mancung Lu parodiin ya Satu, dua, tiga Anak gue mah cantik, bodinya mah bagus, hidungnya mah mancung Lumayan ya Lumayan, lumayan Lumayan Tapi gue salut loh sama Ayah Ojak gitu loh Kenapa? Karena kalau sebagai seorang ayah gitu kan ya wajar lah ya Kalau misalkan netizen atau orang lain membandingkan anaknya dengan orang lain Apalagi itu kontaknya adalah di negatif gitu kan Ya wajar lah seorang ayah marah gitu loh Semua orang juga kayak bukan cuma ayah Semua keluarganya juga kan pasti akan terlibat kayak Kayak hati lah Iya iyalah Apalagi kan pabrik figur Harus ada pembelaan gitu Gue salut buat Ayah Tapi buat orang yang parodiin ya untung itu beruntung juga buat mereka Karena apa? Karena itu yang bikin mereka viral juga kan di media sosial kan Tapi buat Ayah, buat Ayu, buat Bunda, Umi gitu ya Semoga dalam kejadian ini apa ya Gak ada lagi orang-orang di luar sana yang suka membanding-bandingkan Suka banyak jelekan dan suka ya pokoknya haters itu menjadi fans udah Semoga aja menjadikan seperti itu gitu kan Tapi ini Patrika ngomong-ngomong kalau masalah parodian Kita juga lihat kan kalau di Tinting itu dengan kasus perceraiannya gitu loh Pasti kan kalau misalkan banyak selebriti yang bercerai itu Ujung-ujungnya pasti yang jadi korban siapa? Anak jadi korban gitu kan Apalagi Enji gitu ya Ayah kandung dari Bilkis ini Pengen banget ketemu dengan Bilkis sampai saat ini Dan mungkin ada beberapa usaha juga pengacara untuk ketemu Tapi Ayunya mungkin Belum siap mungkin ya Belum siap, belum mengizinkan Atau mungkin ya semoga aja diizinkan Bilkis ketemu dengan ayah kandungnya Terus ya kita gak tau ya syarat-syarat apa aja yang dikasih dengan Ayu Tinting gitu loh Tapi penasaran gak sih beritanya seperti apa? Yakin penasaran? Gue yakin nih Tinting sakit deh dari tadi Diam, malu diam Yaudah deh kalau penasaran Yaudah kalau dia gak fokus Karena yang gak ketemu dengan anaknya Enji Yang punya anak Ayu Yang gak fokus Patrika Yaudah deh kalau gitu langsung kita lihat ini beritanya Cukup sedih ya Bel dengan pemberitaan yang satu ini Gue pun juga sedih Berita ini paling menguras air mata loh Gue berpihak ke Ayu Sebagai seorang ibu Gue akan berkepanjang untuk mempertemukan anak gue dengan ayahnya Ih gak boleh begitu dong Pat Gue pun kalau sebagai ayah Pengen banget ketemu anak gue Walaupun misalnya ini adalah kesalahan gue yang meninggalkan Tidak akan kubiarkan Laki-laki semua sama aja Laki itu tidak semuanya sama Pat Daripada lo kesal sendiri langsung aja yuk kita lihat videonya Enji sih udah pernah ngomong Dia bingung Serba salah kan Tidak kalau dia datang disana Beritanya akan lain lagi kan Nah Kalau Enji Tidak datang dibilang lagi Enji tidak punya niat untuk ketemu Belkis Padahal dia dari awal Dia tuh pingin banget ketemu si Belkis Permasalahannya dari pihak sana Belum mau ketemukan Orang tua mana sih Yang tidak mempertemukan anaknya Ya kan Pasti senang Apalagi kemarin itu ayah memang terus terang mau dipertemukan Makanya Enji Bersemangat banget untuk Mau banget untuk dipertemukan dengan anaknya Ya itu kita harus hormati itu Jangan lagi memberi harapan palsu Tuh jadi sedih ya Sudah sedih kalau kayak gini Apa sih yang membuat lo sedih Pat kalau melihat pemberitaan Ayu Ting Ting tadi? Yang pastinya soal hubungan keluarga ya yang kayak sorry tapi kayak gak utuh gitu kan jadinya kalau ayahnya gak bisa ketemu anaknya ya Itu hal yang menyedihkan apalagi seorang ayah yang harusnya melihat tumbuh kembangsaan anak gitu ya mungkin dari bayi sampai sekarang Belkis udah sekolah udah pinter gitu kan Tapi disini kalau kita lihat kasus perceraian tuh gak hanya Ayu Ting Ting doang Banyak banget juga artis kan yang bercerai terus yang menjadi korban adalah anak Salah satunya juga ada siapa namanya? Atalarik Terus ada beberapa daratan artis lainnya gitu Yang akhirnya karena mereka pisah anaknya jadi korban Jadi korban Ya apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri Ya yang namanya anak tetaplah anak gitu ya Semoga apapun yang terjadi anak bisa ketemu dengan orang tuanya Kalau misalkan ibu Bisa mendapatkan haknya lah Ya benar banget dan orang tua juga bisa kasih tanggung jawab dan juga kasih sayang full kepada anaknya gitu ya pastinya ya Ya semoga deh Bilkis cepat ketemu dengan Ayahnya Ayu Ting Ting semoga memberi atau membuka jalan untuk mempertemukan anak Gak hanya Ayu dan juga Angie tapi juga pasangan-pasangan selebriti lainnya yang sudah bercerai Pastinya dengan beberapa syarat pastinya ya Kalau Patrika misalkan dipisahkan dengan anak Anak di lu terus suami pengen ketemu dengan anak Pasti segala sesuatu itu karena rasa sakit hati gitu ya Pasti ada syarat gitu kan Nah kira-kira syarat apa seandainya mantan suami pengen ketemu dengan anak Syarat apa yang paling utama yang harus lu kasih ke suami? Apa ya? Terapkan 5M 5M ya benar Di masa pandemi seperti ini harus terapkan 5M Selain itu Patrika Selain itu Itu gak ketemu dengan anak doang 5M Semua itu 5M Lo mau jalan keluar, mau ke mall, mau ketemu dengan keluarga itu 5M Yang gue pertanyakan syarat untuk ketemu dengan anak lo Lo Gitu loh Itu yang gue emosi loh Ini loh Ya kenapa lu yang marah Ya karena emosi gitu loh 5M itu kan emang Di masa pandemik gitu kan Ya kan misalkan Ada syarat misalkan Oh ya udah Lo boleh ketemu dengan anak lo Tapi batasnya cuma sekian jam Atau sehari sama lo Abis lo pulangin Atau gak apa gitu Kalau gue sih Aduh belum kepikiran ya Cuman ya Cari jalan tengahnya aja Udah yang enaknya gimana Untuk semuanya dapet haknya gitu Gak usah pake syarat Syarat sih Ya bener sih Ya kalo gue sih Kalau misalkan Anak di gue Misalkan Ya gue gak kasih syarat apa-apa Yang penting Apa namanya Anaknya Ya gak mungkin dia apa-apain juga gitu ya Maksudnya Sama-sama happy Terus Ya mana tau kan Dengan adanya seperti ini Kita gak tau kan Kadang-kadang Anak juga bisa buka Jalur persilaturahmian Antara orang tua yang sudah Berpisah gitu kan Ya semoga gak ada syarat-syarat Walaupun ada syarat-syarat Semoga Syarat itu gak memberatkan Salah satu pihak gitu Tapi ngomong-ngomong Masalah haters nih ya Ya yang namanya kehidupan Celebrity itu pasti Apa namanya Banyak Hater Pro dan kontra itu wajar gitu kan Tapi Yang gue salut dengan Ayu Ting Ting Adalah Adalah Orangnya Pemaaf Lempong ya Lempong Pemaaf dan baik banget Kenapa Tau gak kenapa Gak tau lah Coba baca script Baca script Kenapa Apa Baca script Kenapa Jadi berantem kan gue Hahaha Karena disini kita lihat ya Ayu Ting Ting itu Memaafkan hatersnya Walaupun dia udah di bully Penasaran kan Patrika Benar makanya Banget Lu yang penasaran gue yang nanya Lu yang penasaran gue yang nanya Harusnya gue penasaran nih Bell Ulang lagi Lu penasaran kan Aduh gue penasaran banget nih Bell Nah kan Kalian juga penasaran kan Kalau gitu langsung cek kita lihat Yuk Ini dia Duh kenapa ya Gue seneng dan sedih banget lo dengernya Seneng karena hatersnya udah ketemukan Pastinya Tapi Kenapa lo sedih Bell Sedih aja Ayu tuh baik Gue kenal kok sama Ayu Kenapa harus ada haters ya Yang ngebully anaknya Gue mau ngucapin Makasih ya Untuk fans setianya Ayu So sweet Jadi makin cinta deh He Jangan centil Ingat lu Udah mau nikah Eh Sialan Bukan cinta sama lo Bell Tapi makin cinta sama fans-fansnya Ayu Oh bukan cinta sama gue ya Yaudah lah Mungkin celeb2bers yang ada di rumah yang cinta sama gue 24 jam mungkin kesehariannya selalu mantau saya Selalu support saya gitu Sampai akhirnya bisa ditemuin Alamat si Biangkerok ini Sampai semuanya datanya lengkap Semuanya jelas gitu Jadi Senang banget sih ya Berkat mungkin berkat kerja kerasnya mereka Berkat Kasih sayangnya mereka sama saya Mereka saling mencari Saling membantu Saling support Akhirnya bisa ketemu Lengkap semua identitasnya Jadi ya Lebih Mempermudah Mempermudah Aduh Bell maafin ya Ya gue maafin Patrika Apapun kesalahan lu Apapun kesalahan netizen yang ada di rumah Pasti gue akan memaafkan Karena apa? Karena gue dapat pelajaran Pelajaran dari Ayu Ting Ting Dimana kita harus Memaafkan Memaafkan Walaupun nanti kita tersakiti gitu kan ya Namanya haters Kita kan gak tau kan Kalau haters Menurut gue itu adalah Orang yang Memperhatikan kita Tapi dia gengsi untuk mengakuinya Ya bener Ya kan? Kalau menurut lu seperti apa? Ya kayak gitu Dia pengen kepo juga Pengen ini Tapi kayak Mungkin Apa ya? Ada yang Mengganjal gitu Ya Sesuai keinginannya dia Akhirnya dia jadi hater Ya bener banget Bukan sih sebenernya Itu fans Fans Kalau misalkan kita Bertema dengan orang Ataupun fans Yang bener-bener fans gitu kan Pasti mereka akan sungkan Untuk ngomongin kekurangan kita Karena apa? Karena mereka akan terlihat Idolan itu adalah sempurna Perfect gitu kan Tapi Satu hal yang bisa kita garis bawahi Yang kita garis besarkan adalah Yang bisa kekurangan kita itu adalah fans Oke Iya Karena apa? Karena itu tadi Misalkan Gue lagi syuting gitu kan Terus lipsticknya Kena kesinilah Mencong lah Miring lah Pasti orang-orang bilang Oh idola gue Lipstick mencong pun juga tetep cakep kok Tapi kalau haters Itu lipstick lu tuh Katanya Mencong tuh gimana sih Segala macam gitu Itu kan menjadi Warning buat kita gitu kan Oh iya Next Gue akan lebih hati-hati deh Untuk lipstick gue Biar gak gini itu segala macam Eh kok lu bijak banget sih Iya iyalah bijak Gue belajar dari Ayu Ting Ting Karena apa? Anak gue macam Ting Bodinya bagus Hidunya manceng Ya kan Pokoknya Apapun yang kita tayangkan Apapun yang terjadi pada selebriti Pastinya kita ngambil positifnya gitu kan Dari kasus Ayu Ting Ting pun Kita udah dapet positifnya Yaitu adalah Memaafkan semua orang yang jahat kepada kita Itu juga kan baik buat kita kan Iya dong Terus buat orang tua Juga melindungi anaknya Dari serangan-serangan orang yang gak suka dengan dia Gitu loh Kirain serangan-serangan nyamuk Enggak Kalau serangan nyamuk Nanti kayaknya habis dari sini gitu ya Gue herat Dari Ayu Ting Ting Masuknya kayak nyamuk Padahal kita gak ada endorse sempurut nyamuk loh Udah udah digigitin dari badu Oh udah digigitin Masuk endorse di bawah ini Hahaha Yaudah Patrika Daripada kita gila disini di nyamukin ya Karena endorse belum masuk dari obat nyamuk itu Yaudah lah sepertinya waktu kita sudah habis Tapi Subscribe Like Dan bunyikan tanda lonceng Karena di seletup TV lah kalian akan mendapatkan informasi-informasi tentang Selebriti yang update Dan akhirnya King Obel pamit Padrika pamit Bye Sub indo by broth3rmax